Pemirsa tiga terdakuk dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yusuf Yansyah Yusuf Tabarat, yakni Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuatma'ruf akan dipertemukan dalam sidang hari ini. Dalam sidang yang telah memasuki pekan ketiga untuk pemerisaan saksi ini, Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan 12 orang saksi. Setelah pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi asisten rumah tangga dan najudan Ferdisambo dalam sidang Richard Eliezer, serta keluarga Brigadir Yusuf dalam sidang Riki Rizal dan Kuatma'ruf. Hari ini, Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan 12 orang saksi, mulai dari asisten rumah tangga, sopir Ferdisambo, hingga pihak provider telekomunikasi. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa memutuskan menggabungkan sidang ketiga terdakuk tersebut saat menutup sidang Eliezer pada Senin 31 Oktober. Menurut Hakim Wahyu, persidangan ketiganya akan digelar bersamaan karena alasan mengejar waktu. Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan 12 saksi, mulai dari asisten rumah tangga Ferdisambo, hingga sopir ambulans dalam persidangan Richard Eliezer, Riki Rizal dan Kuatma'ruf pada hari ini. Dan kita simak datar saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa. Jaksa Penuntut Rizal dan Kuatma'ruf pada hari ini. Terima kasih. 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 Mengingat status klien kami ini adalah justice kolaborator. Oke. Bang Rony, kita melihat minggu lalu saksi yang dihadirkan, ART, Susi, membuat kebingungan dan juga menimbulkan kontroversi. Bagaimana Anda mengantisipasi agar tidak kejadian lagi tentunya dalam persidangan kali ini bersama dengan saksi yang dihadirkan? Iya, nanti kita lihat ya terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan ini kan. Di persidangan nanti mereka sampaikan fakta atau tidak. Tentunya kalau seandainya mereka berbelit-belit dan tidak menyampaikan yang sebenarnya tentunya ada saksi pidana kan. Sudah diatur dalam buhak. Dan kalau seandainya kesaksian ini dianggap kesaksian palsu, ini bisa langsung dipidana kan. Tapi kita lihat aja nanti di persidangan. Seberapa besar kesaksian dari saksi-saksi, 12 orang saksi ini yang dihadirkan bisa berpengaruh besar untuk membuka tentunya fakta-fakta yang mendukung layan Anda? Saya belum bisa sampaikan saat ini Mas Marvin karena nanti kita lihat di persidangan ya. Tetapi ada beberapa catatan kami terkait dengan saksi yang dihadirkan adalah bank ya. Kalau dulu publik sempat mendengar bahwa klien saya menerima transferan di rekeningnya klien saya, itu sejak penyidikan kami sudah bantai ya. Kami harapkan di persidangan ini terbuka. Bahwa perpindahan rekening dari rekening Almaru itu bukan kepada rekening klien saya. Ya itu akan, kami akan gali pertanyaan itu di persidangan. Kita akan nantikan bagaimana untuk selanjutnya proses persidangan akan berlangsung sementara lagi. Terima kasih kuasa hukum Richard Eliazir, Rony Talapesi sudah bergabung bersama dengan kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Bang Rony. Terima kasih.